Saudara air terjun silik merobat menjadi satu di antara lokasi wisata bagi warga kecamatan Simpang II, Kabupaten Ketapang. Objek wisata ini menawarkan air terjun dan lokasi alami yang masih terjaga keasliannya. Saudara informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita untuk Warta Ruai Malam, edisi hari ini selasa 3 Januari 2023. Saya Eva Karolin dan teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa. Berada di desa Gemah, kecamatan Simpang II, Kabupaten Ketapang. Air terjun silik merobat menjadi satu di antara lokasi favorit warga untuk menghabiskan akhir pekan. Di kelilingi hijau pepohonan, lokasi ini pun menawarkan suasana yang sejuk dan asri. Di musim liburan tahun baru, kawasan wisata ini ramai dikunjungi warga. Tak hanya datang dari warga kecamatan setempat, namun juga dari kecamatan dan kebupaten lain seperti Sanggau dan Kota Pontianak. Pengunjung mengaku sangat menikmati wisata alam silik merobat. Namun mereka meminta agar pemerintah mampu memperbaiki akses jalan agar lokasi ini semakin mudah dijangkau. Menurut kakak seperti apa, kak? Potensi wisata yang ada di terjun siling ini? Bagus sih, karena rata-rata di sini larinya ke sini semua. Tapi akses jalannya sih yang perlu, kalau dari pemerintah, iya. Sangat diperlukan lah. Itu kadang kapan tuh waktu-waktu yang ramai di sini, kakak? Tahun baru sama Natal. Natal tahun baru ya? Lebaran juga. Setiap hari raya lah biasanya. Orang datang ke sini ya? Iya. Kakak sudah berapa kali ke sini? Udah nggak terhitung. Udah sering ya? Iya, sangat sering dah. Oke, selain jalan apa lagi kak yang harus digunai oleh pemerintah? Akses jembatan ke sana. Itu agak susah. Terus mungkin tong sampah, baiknya jaga lingkungan, ya kan? Nah, itu yang perlu diperhatikan sih. Ke siling ini udah berapa kali, bang? Baru satu kali. Baru satu kali. Tangkapannya seperti apa, bang? Lumayan sih, bang. Cuman ini ya, ini jembatan ini tak ada. Oh, akses jembatannya yang susah ya? Akses jembatannya yang susah. Jadi jalannya lumayan jauh lah. Oke. Apa yang paling berkesan bagi abang di air terjun siling ini, bang? Siling nih. Yang dari, kalau yang di sekitar sini lah. Yang dari sana itu bagus di sini. Lebih bagus di sini ya? Bagus di sini. Untuk menjaga lingkungan tetap bersih, pemuda setempat memungut sampah di lokasi wisata. Karangtaruna desa Gemah juga membuat imbawan agar pengunjung tidak membuang sampah sembarangan. Bahkan mereka membuat selebaran yang isinya jika kedapatan membuang sampah sembarangan akan dikenai denda 50 ribu rupiah. Seharusnya itu kan hanya imbawan. Cuma kembali lagi ke pribadi masing-masing lah. Ibaratnya kesadaran. Kesadaran daripada pengunjung untuk membuang sampah. Imbawan tetap kami lakukan. Cuma kembali lagi kepada kesadaran yang mungkin sebetulnya bisa dikatakan itu kesadaran masyarakat atau pengunjung. Pengunjung itu masih belum. Ibaratnya sadar dengan ibaratnya dampak keuntungan ataupun ibaratnya pencumaan. Memang kami lakukan sebetulnya sebelum hari ini itu memang kami sudah melakukan ibaratnya pembersihan di area air terjun Siling Berobah. Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten semoga ibaratnya ini bisa terdengar, terkutuk, melihat berita ini. Semoga ibaratnya kami diberi bantuan. Untuk mengelola lokasi wisata ini ya? Mengelola wisata Siling Berobah karena kalau kita melihat pengunjungnya itu tahun ke tahun itu lumayan. Dan kami kewalahan untuk jumlah yang semakin tahun itu bertambah semoga dengan ibaratnya dibantu dengan infrastruktur. Dan juga promosi wisata ya? Iya, promosi wisata ke depannya itu lebih gencar lagi dilakukan dari dinas pariwisata. Warga setempat berharap seluruh pengunjung dapat mengindahkan imbawan agar objek wisata ini dapat terus terjaga keaseriannya. Warga juga berharap kepada pemerintah untuk menyiapkan fasilitas pendukung di objek wisata ini. Dari kecamatan Simpang 2, Kebutan Ketapang, Agusti Andi, Ruai TV, Mewartakan.